Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Rekayasa Hidrologi Dengan pokok kebahasan hujan untuk bagian kedua Nah, untuk bagian pertamanya telah kita bahas beberapa minggu sebelumnya Nah, ini untuk bagian kedua Dan untuk bagian ketiganya kita akan bahas menurut depan Jadi, untuk pokok kebahasan hujan ini terbagi dalam tiga bagian Oke, langsung saja kita lanjut di subab 2.6 penentuan hujan kawasan Stasiun penakar hujan hanya memberikan kedalaman hujan Di titik di mana stasiun tersebut berada Sehingga hujan pada suatu luasan harus diperkirakan dari titik pengukuran tersebut Misalnya ada satu kawasan yang mana kawasan itu Ketika hanya ada satu stasiunnya saja Tidak bisa mewakili kedalaman hujan yang berada di kawasan tersebut Jadi, membutuhkan beberapa stasiun untuk Mewakili nilai daripada kedalaman hujan di kawasan tersebut Nah, di minggu lalu kita sudah bahas tentang Berapa jumlah stasiun hujan yang bagus untuk di beberapa kawasan Oke, lanjut Apabila pada suatu daerah terdapat beberapa stasiun pengukuran yang ditempatkan secara terpencar Hujan yang tercatat pada masing-masing stasiun tidak akan sama Ya, pasti hujannya tidak akan sama Karena bergantung pada awan yang berada di sekililing daripada daerah itu Karena untuk kawasan yang luas tentunya hujannya juga berbeda Durasinya berbeda juga dengan kedalamannya Oke, lanjut Untuk menentukan hujan rata pada suatu daerah dapat dilakukan dengan tiga metode Yaitu, yang pertama metode rata aritmetik Dua, metode poligon TSN Dan metode isoyed Nah, kita akan membahas ketiga metode ini Tetapi, untuk pertemuan kali ini Yang akan saya bahas hanya metode rata saja Sementara untuk metode kedua dan ketiga kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Nah, mengapa demikian? Karena metode kedua dan metode ketiga ini akan memakan waktu yang lumayan banyak Ketika saya gabungkan dengan ketiga metode ini Nanti durasi daripada video kita ini bisa sangat lama sekali Oke, jadi intinya Untuk minggu depan kita akan bahas metode poligon TSN dan metode isoyed Nah, untuk sekarang kita bahas dulu metode rata aritmetik atau alajabar Pengukuran yang dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu bersamaan Dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah stasiun Stasiun hujan yang digunakan dalam hitungan Biasanya adalah yang berada di dalam das Tetapi, stasiun di luar das yang masih berdekatan juga bisa diperhitungkan Metode ini memberikan hasil yang baik apabila Yang pertama, stasiun hujan tersebar secara merata di das Yang kedua, distribusi hujan relatif merata pada seluruh das Nah, perlu diketahui bahwa dari ketiga metode untuk menghitung rata hujan Metode rata aritmetik ini bisa dikatakan yang paling mudah dibandingkan ketiga metode itu Oke, selanjutnya Hujan merata pada seluruh das diberikan oleh bentuk persamaan berikut Nah, ini dia P Sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 ditambah P ke N Per N Yang mana P ini Ini dia P Ada tanda garisnya seharusnya di atas Ini adalah hujan merata kawasan Ini dia Sementara P1, P2, dan selanjutnya Itu adalah hujan di stasiun 1, 2 hingga ke N Sementara N adalah jumlah stasiun Nah, berikut ini adalah contoh untuk bagaimana cara menghitung hujan rata aritmetik Ini contoh kedua Yang mana contoh pertama itu ada di pertemuan sebelumnya Diketahui suatu das seperti ditunjukkan pada gambar 2.5 Nanti ada gambarnya Berikut Yang memiliki 4 stasiun hujan Dalam gambar tersebut 3 stasiun berada di dalam das Sedang 1 stasiun berada tidak jauh dari das Das ini daerah airan sungai Kedalaman hujan di stasiun A, B, C, dan D berturut-turut adalah 50 mm, 40 mm, 20 mm, dan 30 mm Hitung hujan rata Nah, ini dia gambarnya Bagian A, 50 mm B, stasiun B, 40 mm Stasiun C, 20 mm Stasiun D, 30 mm Nah, untuk stasiun A ini berada di luar das Tetapi bisa dimasukkan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari daerah aliran sungai Oke, lanjut Nah, jawabnya Karena stasiun A berada tidak jauh dari das Maka dapat diperhitungkan untuk menentukan hujan rata Dengan menggunakan persamaan 2.2 yang sebelumnya tadi Maka diperoleh Hujan rata sama dengan PA atau stasiun A Tambah stasiun B Tambah stasiun C Tambah stasiun D Dibagi 4 Ini adalah 4 adalah jumlah stasiun Sama dengan 50 Tambah 40 Tambah 20 Tambah 30 Dibagi 4 Menghasilkan 35 mm Ini baru Kedalaman hujannya Jadi kita mendapatkan kedalaman hujannya dari 4 stasiun itu adalah 35 mm Ini belum membahas tentang intensitas Nah, selanjutnya Jika stasiun A yang berada di luar das tidak diperhitungkan Maka, dalam artian stasiun A itu dikeluarkan Ini dia Stasiun B tambah stasiun C tambah stasiun D dibagi 3 Sama dengan 40 Tambah 20 Tambah 30 Ini sama dengan 90 Dibagi 3 Sama dengan 30 mm Nah, kedua hasil memberikan perbedaan yang cukup besar Besarnya berapa? Adalah 5 mm Itu lumayan besar untuk kedalaman hujan Hal ini mengingat variasi hujan di masing-masing stasiun cukup besar Sementara metode tersebut cocok apabila variasi hujan terhadap jarak yang tidak besar Nah, sementara jaraknya tadi untuk 4 stasiun adalah 35 mm Sementara untuk yang 3 stasiun saja kita keluarkan stasiun A Kita mendapatkan 30 mm Nah, itu jaraknya perbedaannya adalah 5 mm kedalaman hujannya Nah, nanti kita akan coba bagaimana cara mengukur hujan dengan menggunakan dua metode lainnya Nah, nanti bisa kita lihat metode bagaimana, metode apa yang lebih baik digunakan untuk menghitung rata daripada hujan Oke, saya rasa cukup saja untuk pembahasan kita hari ini Untuk minggu depannya kita akan bahas tentang hujan untuk bagian ketiganya Yang mana untuk bagian ketiga itu kita akan membahas cara menghitung hujan rata Dengan menggunakan metode TSN dan juga metode ISOYET Saya rasa cukup saja yang bisa saya sampaikan hari ini Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa berguna buat kita semua Terlebih lagi untuk saya pribadi Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!